Mungkin beberapa dari kalian juga komentar Bang kapan bisa main bareng sama Pak Presiden Bang main bareng di Skyblock Bang main bareng sama Pak Presiden Di survival Pokemon gitu ya Banyak banget dari kalian Ya sebetulnya Teguh Sugianto ingin ngajak Pak Presiden Temen-temen ya Halo guys Balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Berbagi like untuk suka cita Dan kembali lagi dengan Minecraft Skyblock Coba kalian lihat sekarang Pulaunya Teguh Sugianto sangat berantakan begitu ya kan Kita sudah bikin wheat minion Carrot minion Dan juga potato minion Tapi sekarang Teguh Sugianto udah gak pake Kita cuma pake 2 jenis ya Yaitu oak minion Dan juga iron minion temen-temen Karena Teguh Sugianto sekarang lagi fokus Untuk mendapatkan hadiah resep Dari iron dan juga oak ya Coba kalian lihat yang sebelah sini Kalau kita bisa naik level buat dia Sebelah sini ya kan Nah ini dia Yang ini iron ingot level 6 sekarang Berarti sekarang kita sudah bisa Membuat golem armor Tapi sekarang kita belum bikin Karena di episode kali ini Teguh Sugianto bakal liatin ke temen-temen semua Begitu ya kan Gimana kerennya Teguh Sugianto pake yang golem armor guys Oke Ini sementara aja Kita pake yang lapis armor guys Ya lumayan lah ya buat pemula ya Gak keliatan Mokanya Teguh Sugianto Oke guys Sebelum petualangan kali ini dimulai Seperti biasanya Ada banyak kalian subscribe Buat yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Dan gak ada duginya ya Dan bisakah video kalian mencapai 10 ribu like Kalau bisa kita bakal makin semangat lagi Untuk melanjutkan Minecraft Skyblock Coba kita lihat untuk yang oak Teguh Sugianto itu butuh yang oak Biar kita itu kalau udah levelnya tinggi Bisa mendapatkan yang ini temen-temen Medium Storage Dan juga Large Storage bahkan Tapi ini butuh banyak banget Coba kalian lihat itu 30 ribu kayu guys Oak wood level 9 Gila ya kan Ini banyak sekali temen-temen Bang gunanya Storage buat apa bang? Buat nyimpen ini temen-temen Coba kalian lihat disini Satu minion Kalau dia cuma level 3 Begitu ya kan Dia cuma bisa nyimpen 3 Kalau gak 4 guys Ini bisa kebuka Kalau dia udah minion level 4 Begitu ya kan Kalau ada Storage yang disampingnya Juga bisa disimpen gitu temen-temen Jadi makin banyak ya kan Makin bagus guys oke Dan coba kalian lihat yang sebelah sini Di setiap minionnya Teguh Sugianto Sekarang ada auto smelter Jadi ini fungsinya langsung ngebakar gitu Dia gak bakal jadi iron ore Tapi langsung jadi iron ingot guys Bagus sekali kan Gak perlu capek-capek ya Dan disini kita sudah punya budget hopper Ini fungsinya Kalau dia sudah full semua Storagenya dia Bakal dijual sama si bocil ini ya Secara otomatis guys Coba kalian lihat itu Item yang terjual sekarang 141 Dan dia punya coin 200 Lumayan kan? Kita ambil aja Langsung nambah duitnya Teguh Sugianto Daripada si minion ini Diem gitu doang Karena Storagenya full Sekarang sudah bisa jual secara otomatis Tapi berhubung hopper kita jelek Yang budget Makanya harganya cuma 50% guys Makanya itu Teguh Sugianto butuh yang bagus Begitu ya kan Oleh karena itu kita fokus Sama si iron minion Dan juga awak minion Sampai semuanya terbuka temen-temen Oke lah kalau begitu Pertama-tama kita bakal buat yang namanya Apa itu? Golem armor ya guys ya Coba kita lihat disini Golem armor Zombie minion resep Bukan Bukan di sebelah sini ya Coba lihat ini Wow Golem armor helmet Defnya nambah Healthnya juga nambah Kalau full set Dia juga kasih kita absorption Ini sangat keren sekali Belum nanti kita bakal tambahkan protection dia 4 guys Nah disini protection 4 juga bisa dibikin begitu ya kan Butuh kertas Kertas kita mesti beli Karena Teguh Sugianto disini Belum bikin faham apa itu sugar cane begitu ya kan Mesti kita bikin guys Kapan-kapan aja tapi ya Nanti aja waktu off record Sekarang coba kita lihat Resep dari membuat golem armor Butuh berapa begitu ya Buset bapak Dia butuh enchanted armor 10 10 10 10 10 Gila Ini banyak sekali temen-temen 1 enchanted armor Nih coba lihat Tuh 32 Yaudah lah ya Kita bakal craft semua besi kita Dan coba kita lihat Semoga cukup begitu ya kan Ya kayaknya gak cukup nih Soalnya stok besi kita cuman segitu aja ya kan Oh tunggu 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 Yang ini belum kita ambil Lumayan Kita bakal ambil semuanya ya Biar besi kita langsung banyak Oh iya Disini Teguh Sugianto Dapet reward Kalau gak salah Dari lapis main ter Begitu ya kan Ada yang namanya Compactor Nah ini bagus sekali Teguh Sugianto Belum bisa bikin Begitu ya kan Dengan compactor ini Item yang didapat Buat si minion Langsung berubah Jadi block guys Jadi dia nyimpannya Lebih banyak gitu ya kan Yang ini Yang ini paling bagus guys Yang paling jago gitu ya kan Oke Yang ini kita ambil juga Apa kamu zombie Lemah kamu zombie ya Dua kali doang Langsung meninggal dirimu Udah lumayan kuat Teguh Sugianto Sekarang soalnya ya Ya meskipun Masih pemula gitu ya kan Masih perlu banyak Yang harus dipelajari Teman-teman Oke Yang ini kita bakal buang Ya Udah gak cukup Yaudah lah ya Kalau begitu Langsung aja Kita bakal membuat Yang namanya Enchanted Diamond Eh salah Enchanted Iron Nah Bikinnya seperti ini Mantap Cuman jadi dua Oke Mungkin bisa kita skip-skip Teman-teman Dan nanti kita bakal liat Kita dapet berapa Enchanted Iron Coba liat ini Cuman dapet delapan Teguh Sugianto Harusnya bisa ya Karena disini kita masih punya yang Block Ini bakal sangat banyak sekali Punya Teguh Sugianto Oke Kita ambil semua Yes Kita bakal liat ya teman-teman ya Semoga setidaknya kita bisa membuat Satu armor Atau satu helm Atau satu gimana Gitu ya kan Semoga saja ya teman-teman Oke Cuman jadi dua puluh delapan Sebanyak itu Dia cuman jadi segini Sisanya empat puluh delapan Begitu ya kan Coba kita liat Minimal kita bisa bikin Sepatu doang gitu ya kan Sepatu doang aja Butuh sepuluh bapak Empat puluh jadi ya Berarti masih kurang Dua belas lagi Enchanted Iron Oh my god Kayaknya kita mesti perluas lagi nih Semuanya Iron aja kah Atau mendingan sekarang Kita bakal pergi Ketempatnya Mining ya teman-teman ya Karena Teguh Sugianto Disana harus mengumpulkan Emeral Yang lumayan cukup banyak Biar kita bisa Mendapatkan Emeral Minion Dan juga Kalau kita bisa lanjutkan lagi Kita bisa menemui Dimensi Eh bukan dimensi ya kan Dunia apa itu Dunia diamun semua ya kan Itu bakal sangat keren sekali teman-teman Coba liat ini Duitnya Teguh Sugianto Cuman 6.500 Dan bunganya kita Cuman Dua persen Dikit sekali Oke kalau begitu Kita bakal pergi Ketempat mining Teman-teman ya Semoga kita bisa mengalahkan Musuh-musuh yang disana Meskipun musuh-musuh yang disana Itu sangat kuat sekali guys Sangat kuat sekali ya Sangat berbeda Dengan Minecraft yang biasanya Kita bakal langsung aja Pakai lift Kemudian kita bakal pergi Ketempatnya Emeral Dan kita bakal lanjut Semoga saja bisa gitu ya kan Tembus ke tempatnya Diamon Biar kita bisa dapetin beberapa Diamon Dan kita juga bisa mendapatkan Yang namanya Diamon Minion nanti Minimal 1 stack Kalau gak salah ya 1 stack Biar kita bisa dapet Resetnya Minion Minion Susah juga ya kan Mesti pelan-pelan nih Teguh Sugianto udah main Cukup lumayan berjam-jam gitu ya kan Biar kita bisa dapetin ini Ini kita gak bikin loh Kita mesti ngelawan Yang namanya zombie lapis guys Itu lumayan kuat Waktu dia awal-awal Jadi yang Teguh Sugianto jelek-jelek Waktu itu Lagian armornya juga ya kan Oke Kita bakal jalan kesini Nah itu dia Eh ada slime Ini lumayan kuat loh Coba lihat itu Haltnya dia 245 Haltnya Teguh Sugianto Cuman 172 ya kan Tunggu Tunggu Nanti Teguh Sugianto Bakal bikin golem armor guys Di episode kali ini Kayaknya belum bisa ya Tapi gak apa-apa lah Yang penting kalian bisa lihat Begitu ya kan Bagaimana penampakan Waktu kita main Setelah tambangkan powder Kalian bisa lanjut ke lapis Nah coba kalian lihat kesini ya Disini itu Zombienya Semua pakai bajunya Kayak Teguh Sugianto Dan disinilah Teguh Sugianto Berburu armor-armor ini Begitu ya kan Tapi off-ricot waktu itu Gila kalau begitu Cukup lumayan Melawan banyak zombie Nah ini tempatnya Untuk redstone Tapi ini aduh susah banget ya Musuhnya itu pigment Dan dia itu jalannya cepat Sekali temen-temen Oke lah langsung aja Kita ke sebelah sini Begitu ya kan Tuh Sakit banget ya kan Untung lah Teguh Sugianto Lumayan sekarang armornya Dan senjatanya juga Sudah lumayan Mana ini emeralnya Kok gak ada emeral Oh sebelah sini emeral Nah mampus kamu ya Oke lah kalau begitu Langsung aja kita bakal Ambil emeralnya Surga emeral Yeay Kita bakal ambil semuanya Sebanyak mungkin temen-temen Disini Teguh Sugianto Juga udah punya sihir Yang namanya telekinesis Dan juga smelting toots Nah Kalau kita pake yang smelting toots Waktu kita mainin Semuanya udah langsung kebakar Kalau untuk yang iron inget Dan juga Aduh tuh kan Langsung terpental Teguh Sugianto Khusus apa itu Iron dan juga emas Begitu ya kan Dan untuk yang telekinesis Itu sama Kalau di sans SMP Itu telepati Jadi langsung masuk Kedalam ini Nah begitu Bang kenapa jarang Main san SMP sekarang Ya Proyek kita udah selesai Buat minigame Coba kalau kalian ada saran Kalian boleh komentar di bawah Begitu ya kan Untuk san SMP Kita bisa lanjutkan lagi Proyek yang baru Seperti apa Mungkin ada saran Kalian boleh komentar di bawah Temen-temen Karena Teguh Sugianto Lagi kehabisan ide Begitu ya kan Minigame sudah Kita bikin Untuk yang uang banyak Biar kita jadi Kayak raya Begitu ya kan Nanti uangnya Di reset lagi guys Waduh Teguh Sugianto kan Kasian Begitu ya kan Udah capek-capek Mumpulin duit Di reset lagi duitnya Waduh Gimana ceritanya Jadi males Gitu rasanya temen-temen Coba nanti Kalian komentar di bawah Enaknya untuk san SMP Kita bikin apa Gitu Ini kuat banget dah Kok gak keliatan Hurtnya Nah kabur aja lah Dia kuat banget Takutnya Teguh Sugianto Meninggal Begitu ya kan Dan kalau kita meninggal Kita kembali di awal Di awal banget Waktu kita masuk Begitu ya kan Kemudian duitnya kita Jadi setengah guys Jadi setengah Meskipun duit kalian 1 juta Jadi 500 ribu Jadi sebisa mungkin Waktu kalian mainin Kan banyak musuh Banyak monster Mendingan duit kalian Masukin dulu ke bank Begitu ya kan Biar aman temen-temen Eh kok gelap banget Eh salah Teguh Sugianto Nah Ini yang bagi redstone ini Nah coba lihat itu Redstone redstone Semua begitu ya kan Salah Teguh Sugianto Oke Coba kita ambil Dan sampai sekarang Kita masih belum bisa Ngebuka yang namanya Resep Emerald Minion Mampus dirimu Oke lah kalau begitu Apa yang kalian mau tanyakan lagi Mumpung Teguh Sugianto Lagi mainin-main Gabut gini ya Mungkin beberapa dari kalian Juga komentar Bang kapan bisa main bareng Sama pak presiden Bang main bareng Di skyblock Bang main bareng Sama pak presiden Di survival Pokemon gitu ya Banyak banget dari kalian Ya sebetulnya Teguh Sugianto Ingin ngajak pak presiden Temen-temen ya Karena sangat seru sekali Kalau main minecraft itu berdua Daripada saya sendirian Begitu ya kan Cukup susah Untuk mengerjakan semuanya Yes Kita dapet Emerald Minion Temen-temen Habis sekarang Pak presiden itu cukup sibuk ya Eh 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 Waduh Langsung datang Begitu ya kan Karena kita lagi fokus Untuk membuat channel yang kedua Yaitu Teguh Pres Begitu ya kan Jadi bagi temen-temen yang belum subscribe Langsung aja subscribe Dan jangan lupa Kasih like ya Biar kita makin semangat Nanti kalau kita sudah Waktunya udah bagus Udah terbiasa dengan channel yang kedua Udah biasa bikin video yang cukup banyak Begitu Nanti kita bakal aja Pak presiden lagi Jadi tenang saja ya Oke Oke lah kalau begitu Sekarang mungkin kita bakal cari Yang namanya Diamond Oke lah Reach Diamond Reserve Dimana itu Lu kegedean badan koca Makanya lu gak bisa turun Gak bisa ngejar Teguh Sugianto Tolong 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 Waduh Dibully Teguh Sugianto guys Oke lah kalau begitu Langsung aja kita bakal turun sebelah sini Dan Diamond Yes Akhirnya Kita dapet Diamond Pertama kali Teguh Sugianto Yang ini Yang ini Dan juga yang ini Dapet waktu di lobby Kalau gak salah ya Ada orang yang lempar Diamond Sebanyak 7 Kalau gak 8 Begitu ya kan Sangat berguna sekali Eh ini musuh kah Ini musuh loh koca Aku kira orang ya kan Oke dia tuh jalannya cukup cepat Reach Obsidian Sanctuary Oke lah kalau begitu Jadi ada Obsidian juga ya kan Aduh sakit banget lagi Gila loh Sakit banget temen-temen Tunggu 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 Musti ngeheal dulu ya Santai santai Jangan maksa Teguh Sugianto Kita bakal ambil Didekat-dekat gitu aja ya Coba kita lawan dia kah Semoga Teguh Sugianto Gak meninggal guys Mampus Nah oke oke Kita bakal serang dia Yes Kita berhasil Teguh Sugianto Teguh Sugianto gak tau Damagenya dia Kayaknya sakit sekali dah Kayaknya sih Coba lihat itu Set Dia bakal datang kesini Dia bisa ngasih kita Diamond Armor kah Kayaknya jelek dah Diamond Armor Oh my god bapak Gila loh Damagenya Dan ada Skeletonnya juga Tolong Oke tunggu 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 Ada Skeletonnya juga guys Bayangkan Berarti disana ada Skeleton Dan juga ada zombie Yang pake diamond semua guys Kayak kot banget gitu ya Sebetulnya kalo kita mati sih Gak masalah Dua kita dikit Cuman 100 gitu ya Tapi malesnya Teguh Sugianto Mesti balik lagi gitu temen-temen Oke coba kita pake tameng dulu Nah Enaknya disini Gak perlu bikin tameng Karena kita klik kanan Sewaktu megang pedang Langsung keluar tamengnya ya Temen-temen Kenapa disana Sangat sepi sekali Tidak ada orang begitu kah Teguh Sugianto Butuh temen ya kan Kalo rame-rame kan enak Bisa main keroyokan guys Oke coba kita lihat Ayo sini kamu zombie-jombie jelek Teguh Sugianto Bakal lawan dirimu Oh my god Sakitnya pak Gila WD Haltnya Teguh Sugianto Tadi 100 kalo ga salah ya Langsung meninggal guys Oke Satu kali hit lagi Meninggal nih Teguh Sugianto Yes Berhasil saya Sekarang kita dapet temen baru nih Semoga dia ga meninggal Begitu ya kan Oke Bersatu kita teguh Bercerai kita Amburadul Langsung ga karo-karuan Begitu ya kan Oke Langsung kita ambil Mantap jiwa sekali Oh my god Dia lagi berantem guys Langsung aja kita bakal tinggal dulu Dia kabur begitu ya kan Oke Yang ini kita ambil juga Dan yang ini kita ambil juga Ayo kita bersatu aja ya Coba kita lihat Dia healthnya masih bagus loh Masih 110 temen-temen Oke Eh Digepung kita Kita digepung bapak Oke Kalahin dia Kalahin dia Oke lah kalo begitu Kita bakal bersatu guys Kita bakal ambil Dan bakal Tolong tolong Gila 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 Banyak kali Meninggal dia Gak kuat bapak Gak kuat gaming glass Ya lu gimana ceritanya Coba Hai Hai Ayo kita bareng lagi Minimal kita bisa membuka yang namanya Diamond Minion Begitu ya kan Aduh sakitnya bapak Sakitnya bapak Bapak Terima kasih bapak Waduh Hampir Teguh Sugianto mati Terbunuh Begitu ya kan Oke lumayan Lumayan Semakin banyak diamond Semakin kaya Teguh Sugianto Reach Obsidian Sanctuary Sekarang tugas kita Kayak gitu Obsidian kayaknya Teguh Sugianto Masih belum butuh Gitu ya kan Mendingan kita bakal kumpulkan Diamond sebanyak mungkin Biar kita bisa bikin Diamond Minion Dan kita bakal bikin Farmnya ya Kayaknya bakal sangat mahal sekali Kalo kita jual Tolong Kabur Mana teman-teman saya Kenapa dia tidak ada Oh itu dia kan Eh bukan Itu zombie nya Lumayan disini ada dua Kita bakal ambil semuanya guys Yes Sudah kebuka Diamond Minion Yeay Mantap kali Berhasil Teguh Sugianto Ternyata tidak terlalu sulit ya kan Disini itu zombie nya gak terlalu banyak Jadi kalo ada temen Enak banget dah Apalagi kalo temennya kuat gitu ya Satu kali klik doang Langsung kalah musuhnya Oke Semoga kita bisa mencapai obsidian sanctuary Sampai kita Into the deep New objective Kita harus mengumpulkan obsidian Mana obsidian Ini ya obsidian ya Ya lama juga Lama juga Ternyata ada musuh juga disana Ya elah gimana ceritanya ya coba Padahal kita belum mendapatkan satu obsidian aja ya kan Bang kenapa gak pake diamond sword Ya Teguh Sugianto pake pedang yang namanya clever Ini lumayan buat pemula Dan ini lebih bagus daripada diamond sword yang biasa Tapi dikit aja ya Lebih bagus dikit guys Tapi kalo sama golden sword Jauh lebih bagus clever ya temen temen Makanya sekarang Teguh Sugianto Bakal fokus bikin armor terlebih dahulu Golem armor begitu ya kan Kemudian setelah kita bikin golem armor Kita bakal fokus untuk minion diamond begitu ya Teguh Sugianto mau liat apa achievement dari diamond Kalo kita bisa mengumpulkan diamond sebanyak mungkin ya Coba kita liat Dapet diamond minion Enchanted book execute 4 Wow Ini kayaknya keren nih buat pedang nih Ini sangat berguna sekali nih kayaknya yang buat pedang ya kan Satu kali klik kayaknya meninggal ini Coba kita liat Di mic nya nambah 0,8% Dari hp yang hilang dari target mau Hmm Gak seberapa bagus juga Coba kita liat sebelah sini Diamond spreading Buat apa diamond spreading Kalo kita gunakan untuk minion Oke Bakal langsung otomatis menghasilkan diamond Oh begitu Keren juga Cara begini kayak begini loh Ternyata loh Gampang juga ya Gila kalo begitu Coba kita liat yang sebelah sini Enchanted book critical 4 Wow Ini Butuh Teguh Sikanto ini Critical damage 40% Ini bakal sangat keren sekali ya kan Wow Ini lagi Hardened diamond helmet Itu pasti membutuhkan banyak diamond ya kan Perfect helmet Gila Banyak sekali Cuman tier 1 ya kan Dia butuh 50 ribu diamond Kayaknya nanti aja dah Teguh Sikanto bakal fokus dulu Untuk membuat besi ya kan Coba kita liat Cara bikinnya jauh lebih gampang gitu ya kan Dia cuman butuh enchanted diamond Coba kita liat Enchanted diamond butuh 32 sama 32 Iya jauh lebih gampang ya kan Jauh lebih dikit gitu ya kan butuhnya Oke guys Begini sekian dulu ya episode kali ini Jadi setidaknya Ya inilah polo Teguh Sikanto yang cukup berantakan ya Mungkin next episode kita bakal rapi-rapiin Karena coba liat itu Store raginya Teguh Sikanto tuh masih berantakan sekali guys Oh my god Dan ini Teguh Sikanto paling gak suka ya Kalau kalian ngikutin Teguh Sikanto yang surifal Kalian pasti liat Store raginya Teguh Sikanto tuh pasti rapi banget gitu ya Pasti rapi dah Soalnya Teguh Sikanto tuh Suka ngumpulin-ngumpulin Ini bagian kayu Ini bagian batu Ini bagian bahan tambang Begitu ya kan Tunggu Nah begini jauh lebih ganteng Teguh Sikanto Oke guys Jadi mungkin sekian dulu ya Video saya kali ini Jadi bagi temen-temen yang suka Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah Buat yang belum subscribe ya Karena Teguh Sikanto Setiap hari bakal mengupload video yang keren Dan juga petolangan yang seru Jadi tunggu apa lagi Langsung aja download Download itu gratis Begitu ya kan Dan bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya See you next time Bye Sub indo by broth3rmax